Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan studi kelayakan proyek kereta Jakarta-Surabaya akan selesai pada awal Agustus 2017. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam studi kelayakan itu. Luhut menjelaskan tim tengah mengkaji jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya di mana saat ini terdapat 100 lebih tikungan pada jalur rel Jakarta-Surabaya yang digunakan. Selain itu pemerintah juga tengah mendalami rencana pembangunan rel baru dan bahan bakar yang digunakan kereta cepat. Sejauh ini pemerintah aktif berkomunikasi dengan GICA dari Jepang untuk soal kontraktor, namun pemerintah tidak menutup kemungkinan jika ada investor lain dengan penawaran yang lebih baik. Sampai sekarang ini Jika yang sudah terlibat untuk ikut survei. Kita lihat kalau ada orang menawarkan struktur yang bagus, yang lebih baik, mereka jauh, tentu kita pertimbangkan. Jadi kita tidak mau, tapi mungkin Jepang punya right to match. Kita lihat lah. Karena bagaimanapun, Jepang dari awalnya sudah sama kita. Terima kasih telah menonton!